Kontestasi Pilpres 2024 memang masih setahun lagi, namun sejumlah parpol sudah ambil ancak-ancak. Terbaru, Partai Golkar, P3, dan PAK mendeklarasikan Koalisi Indonesia Bersatu. Sementara PDI Perjuangan belum beri sinyal soal bentuk koalisi. PDI PM melalui sejennya Hakkul Yakin bilang mampu mengusung capres-cawa presa sendiri tanpa membentuk koalisi. PDI PM memang jadi satu-satunya parpol yang bisa mengusung calonnya sendiri karena pemilu Indonesia mengusung modal presidencial threshold. Apa itu presidencial threshold? Presidencial threshold adalah ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh partai politik untuk dapat mengajukan calon presiden dalam pemilu. Presidencial threshold pertama kali diberlakukan di Indonesia pada Pilpres 2004. Kala itu, setiap partai politik yang ingin mengusung capres-cawa pres mesti memiliki modal 15% kursi di DPR atau 20% perolehan suara sah nasional di pemilu legislatif. Aturan ini menghasilkan 5 pasang capres-cawa pres. Presidencial threshold untuk Pilpres 2009 direvisi menjadi parpol peserta pemilu minimal harus memperoleh 20% kursi atau 115 kursi dari total 575 kursi di DPR. Naiknya angka presidencial threshold membuat jumlah pasangan capres-cawa pres menyusung. Pada Pilpres 2009, jumlah peserta Pilpres hanya 3 pasang, lalu menjadi 2 pasang pada Pilpres 2014 dan 2019. Memang, dali dari setiap presidencial threshold adalah memperkuat sistem presidencial juga demi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Mekanisme ini juga berfungsi untuk merampingkan jumlah peserta pemilu beserta jumlah kelompok parpol dalam Pilpres. PDIP mengantongi 19,33% suara di Pilek 2019. Angka itu dikonversikan jadi 128 kursi DPR RI. Sebelum PDIP, Demokrat juga pernah lolos presidential threshold di pemilu 2009. Mereka menang Pilek dengan perolahan kursi 150 atau ekvivalen dengan 26,4% kursi DPR RI. Namun, apakah ini berarti mereka tidak membutuhkan koalisi? Kalau lihat figur-figur yang berkembang, itu kan tidak ada figur dominan sekarang. Nah, itu berarti paling tidak PDIP memerlukan koalisi dengan partai lain pada saat ini. Kalau kita perhatikan pemilu sejak 2004 sampai sekarang, yang lebih menonjol kan kekuatan figur. Dan belum pernah ada pemilu presiden di mana hanya satu partai yang mencalonkan diri. Pak SBY pada tahun 2009 kan bisa nyalonin sendiri. Bisa nyalonin sendiri kan? Karena Demokrat itu punya kekuatan sampai 25% di parlemen atau di DPR. Tapi itu tidak dilakukan. Itu antara lain karena sebagai capres, sebagai presiden, dia menginginkan basis dukungan yang jauh lebih luas. Gara-gara presidencial threshold itu antara lain, hanya ada dua calon di tahun 2014 kan? Dan 2019 hanya dua calon itu. Itu membatasi pilihan. Satu. Yang kedua, karena sistem kita multipartai, tidak ada partai dominan, maka dengan adanya presidencial threshold itu, partai-partai dipaksa untuk berkoalisi. Koalisinya tidak alamiah, koalisinya dipaksa. Partai-partai bisa menjadi sangat oligarkis, sangat oligarkis. Caranya gimana oligarkis? Dia bisa menjegal calon-calon potensial yang misalnya, misalnya ada calon potensial itu di berbagai jajak pendapat publik, kita lihat seorang calon itu potensial didukung publik. Tapi karena tidak cocok sama partai, maka partai bisa saja mengabaikannya. Karena kan ada itu, secara presidencial threshold itu. Presidencial threshold di Indonesia itu aturan yang agak aneh. Kenapa? Calon presiden dicalonkan oleh partai dengan menggunakan hitungan dari hasil pemilu sebelumnya. Jadi hasil pemilu sebelumnya lima tahun lalu, itu belum tentu tercermin sama. Itu tidak mencerminkan kekuatan sesungguhnya dari yang dikendaki masyarakat. Yang lain adalah presidencial threshold itu kontroversial karena di negara lain tidak ada sistem presidencial menerapkan itu. Semua negara lain memberi kesempatan seluas-luasnya untuk warga negaranya yang memenuhi syarat untuk menjadi calon presiden.